Kegiatan esok hari yaitu tentang pesta literasi Cilegon. Boleh nih, Kanda, sejauh apa persiapannya dan ide ini sepertinya tujuannya apa, Kanda? Ya, literasi ini merupakan bentuk tanggung jawab kita semua. Dan untuk di dunianya saat ini, tahun 2023 diperingati di Paris, Perancis. Pada 8 September 2023 kemarin, sehingga Kota Cilegon juga kelihatannya perlu mengikuti bahwa bulan literasi ini perlu kita jadikan tonggak sejarah untuk masyarakat Cilegon, khususnya umumnya Indonesia, bahwa literasi ini maaf penting dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera, sehingga masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi daripada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, salam Nusantara. Kita saat ini berada tepatnya di gedung Mall Sosoro, eksekutif daripada Pelabuhan Penyeberangan Merak Bakaweni. Di sini kita akan bincang-bincang bersama narasumber yang tidak asing bagi kami, Lugas TV. Dengan weekend-nya kita coba untuk santai di sini, ada beberapa hal yang kita bicara santai, ya salah satu terkait adanya kegiatan nanti esok hari kalau tidak salah, yaitu tentang literasi, nanti kita tanya. Lalu budaya ini juga seorang akademisi dan asli orang Celegon. Nanti ada kita beberapa hal yang kita tanya terkait kemajuan dan perkembangan di Penyeberangan ini. Tentunya dari sisi dia putra daerah dan juga akademisi seorang dokter. Kita sambut, kandah saya dokter Ismatullah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Tentunya hari ini kan buat keluarga nih. Terima kasih. Oke, kandah kita bicara santai, kandah. Mungkin yang pertama silakan menyapa sahabat tugas TV, kandah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dokter Haji Simatullah, SPD-MPD. Bagi Kepala Dinas Pemutakan dan Kasiban Kota Celegon. Yang hari ini saya beraktifitas dengan keluarga, namun kebetulan arah merah ketemu Bang Badia ini, ternyata bila punya rencana lain mengajak kita ngobrol-ngobrol santai. Semoga apa yang kita belakang bermanfaat untuk kita semua. Oke, kandah. Yang mungkin yang pertama yang saya melihat postingan kandah itu adanya kegiatan esok hari yaitu tentang pesta literasi. Boleh nih kandah, sejauh apa persiapannya dan ide ini sepertinya tujuannya apakah, kandah? Ya, pada hari Minggu 24 September 2023, kita adakan pesta literasi karena pada tanggal 8 September 2023 itu ditetapkan sebagai hari Aksara Internasional. Hari Aksara Internasional, 8 September yang lalu ya. Dan dulu ini ditetapkan sejarahnya di Teheran tahun 1965 di Iran. Artinya literasi ini merupakan bentuk tanggung jawab kita semua. Dan untuk di dunianya saat ini, tahun 2023 diperingati di Paris, Perancis. Pada 8 September 2023 kemarin. Kota Cilegon juga kelihatannya perlu mengikuti bahwa bulan literasi ini perlu kita jadikan tonggak sejarah untuk masyarakat Cilegon, khususnya umumnya Indonesia, bahwa literasi ini memang penting dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera, sehingga masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi daripada hari Insya Allah. Oke, hari Aksara Internasional, 8 September yang lalu, diperingatkan secara global di Paris, Perancis. Lalu kan sahabat Lugas TV kan, apa sih Aksara dan apa sih literasi ini bisa dijelaskan nggak, Kanda? Iya, jadi hari Aksara Internasional ini sebetulnya singal kepada seluruh masyarakat di dunia bahwa penduduk bumi ini yang hampir 4 miliar ini sudah tidak boleh lagi buta Aksara maksudnya. Harus bisa membaca, menulis, seperti itu, sehingga mereka mendapatkan wawasan yang lebih baik lagi, sehingga kota Cilegon sebetulnya sudah bebas buta Aksara, sehingga kelihatannya peringatan-peringatan juga sudah tidak terdengar. Ya, namun kita dari dunia pertahanan kota Cilegon tetap memperingatinya karena di Indonesia hari Aksara itu terkenalnya dengan hari literasi. Hari literasi, ya tentunya sahabat Lugas TV ingin tahu ini orang yang datang acara besok pesta literasi ini khusus atau umum? Atau lokasinya di mana ini, Kanda? Ya, jadi pesta literasi ini menurut ide awalnya dari komunitas membaca nyaring, tetapi akhirnya kita kumpulkan beberapa komunitas literasi, seperti ada juga Gaksa, ada juga dari penggiat literasi yang lainnya, sehingga komunitas ini kelihatannya rindu untuk berkumpul di bulan literasi ini, maka kami sebagai Kepala Dinas memfasilitasi mereka, maka mengajak bersama-sama untuk mengadakan sebuah acara dan idenya kata-katanya pesta literasi dilaksanakan insya Allah di Mall CCM, Otasi Legon, karena Mall CCM memfasilitasi, maka kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan pada jam 11 sampai jam 17, tanggal 24 September 2023. Untuk umum? Untuk umum. Wah, siapa saja? Gak gitu kan? Oke, sahabat Lugas TV. Yang lagi ingin apa sih literasi? Dan tentunya banyak stand-stand nanti di sana ya, Kanda ya? Ada sih ya. Oke, luar biasa. Ah, Kanda, lagi-lagi nih, Kanda, berbicara tentang literasi tentunya orang yang pengarang lah, bagian daripada pengarang. Saya mau mencoba ke Kanda, kira-kira Kanda kenal nggak ini dan memberi tanggapannya, Kanda? Oke, yaitu sosok beliau ini boleh Kanda sampaikan ke sahabat Lugas TV, siapa dan apa tanggapan Kanda? Nah, ini Jaromuslim. Oke, boleh nih, Kanda. Sepertinya Kanda sudah kenal atau seperti apa? Ya, jadi kemarin ketemu dengan cucunya. Cucunya? Oke. Jadi Pak Adi, kebetulan mereka itu, saya orang tuanya kenal di MUI, Majlis Ulama. Nah, maka dia sedang membuat buku Jaromuslim ini, kelihatannya mereka tokoh di jamannya. Iya. Yang ternyata anak cucunya itu merasa bangga, punya orang tua yang berperan saat itu. Sehingga kalau orang di Banten ini, ketika ditokohkan, maka disebut Jarom, itu artinya sudah dituakan, ditokohkan, dan memiliki kelebihan pengetahuan dan kemampuan. Kemampuannya apa itu, Kanda? Nah, kalau istilah Jaromuslim ini biasanya ada di pemerintahan, di masyarakat, karena kalau Jawara kan cenderungnya ke arah yang sifatnya bela diri. Tradisional dan bela diri ya? Ya, kira-kira. Tapi kalau Jaromuslim ini sebetulnya, Konsep di pemerintahan? Orang ditokohkan, mereka misalkan ada di lembaga agama, di pemerintahan, dan di masyarakat itu biasanya dia memiliki keilmuan yang lebih tinggi daripada masyarakat sekitarnya. Oke. Karena kalau tadi membuka nama Jaromuslim, itu bukunya sedang saya baca. Oke. Belum tuntas, belum selesai. Wow. Sehingga kebetulan saya kenal anaknya Pak Kiaya Al-Mahrum, Kiaya Al-Mahrum, dan beliau itu punya kisah yang pernah saya dengar. Dia memang ulama, tetapi punya hobi sepak bola saat itu. Nah. Ini orang Cilgon asli nih? Orang Cilgon asli. Jadi si jauh ini bukunya sudah, baru satu bukunya ini, Bukunya insya Allah sedang saya baca, dalam rangka untuk kita bedah nanti. Oh iya. Sehingga peran sertanya di masyarakat nanti seperti apa. Karena buku ini primatur, belum di publikasi, tetapi rupanya Bang Badia sudah menyimak. Hahaha. Oke. Kanda ini bicara bedah. Di sini saya dapat juga nih, bedah buku Ismat Kecil. Waduh, boleh di sedikit nih, kanda. Yang mengarah ini, kanda, dan sejauh ini, sudah sejauh apa, hasil daripada buku ini. Jadi kaitan ini, sebetulnya lebih seru lagi, nanti kita ceritakan besok di CC. Tapi sedikit aja, ini botorannya. Saya sampaikan, perjalanan saya hari ini, sebetulnya dalam rangka mengupdate sebuah data, yang di tahun 90, pohon asem ke arah Anjer itu, tinggal 60 batang. Oh. Hari ini, saya hitung dari Cilegon sampai ke Anjer, ternyata hitungan saya hari ini tinggal 24. Berarti dari tahun 9-10-2023, 2023 ini, sudah mengalami penyusutan. Penyusutan. Dan pohon asem yang sekarang tumbuh juga, sudah tataran lebih kecil, daripada asem-asem yang lama. Dan itu salah satu bagian cerita, yang akan kita ceritakan, bahwa di Cilegon dulu, jalan utama, khususnya jalan di Anjer itu, kanan kirinya adalah pohon asem. Pohon asem, kurang lebih 60? Tahun 90-an. Tahun 90-an kurang lebih 60? Sekarang 2023, di hari tanggal 19 September 2023, saya hitung tadi, dua kali, ternyata 24, kalau sertaannya luar biasa. 36 hilang? Hilang. Dikarenakan pelebaran jalan, dan mulai oktif sampai Anjer itu sudah 0. Tidak ada sama jalan. Tentunya itu bagian salah satu. Satunya, tentunya. Kanda, itu terkait tentang acara besok ya, Kanda ya. Coba saya mau menyampaikan ke Kanda, dan Kanda bisa menjawab ya, Kanda ya. Kanda berawal ASN tahun 92? 92. Oke. Selalu kurang lebih ditugaskan di dunia pendidikan. Ya. Dan pernah menjabat setingkat kepala dinas pendidikan. Ya, betul. Saat ini di bidang keaksipan dan perpustakaan. Perpustakaan dan keaksipan kota Celegon. Boleh nggak, Kanda, cerita sedikit secara singkat, awal menjadi ASN di tahun 92, di depan dermaga eksekutif ini, Kanda? Ya. Saya sebagai putra dari pegawai pelabuhan Merak, yang sekarang sudah berubah nama menjadi pelabuhan SDP. Dan saya melihat sisa-sisa pelabuhan zaman itu, tentunya ada kenangan. Baik sedih, suka, dikarenakan bentuk pelabuhan ini sudah berubah total. Wah, betul-betul. Dan pada saat saya kecil, saat itu karena Bapak saya bekerja di kapal Halimun dan Bukit Barisan, Oh. Artinya kadang di Bukit Barisan, kadang di Halimun, ini menunjukkan bahwa dua kapal ini, kelihatannya kapal yang tidak sebesar kapal hari ini. Maka cara akomodasi, cara mengangkut barang, itu sudah berbeda jauh, karena saat itu pelabuhan ini hanya menggunakan hidrolik. Oke. Nah, terkait dengan saya ASN di tahun 92, saya lulus kuliah tahun 90, dikarenakan saya waktu itu mengikuti tugas ikatan binas, jadi selama kuliah, saya mengikuti program beasiswa, pengadaan guru Eksa seluruh Indonesia, dan saya mengambil jurusan matematika, bahkan tugas pertama saya adalah di STM 1 Tangerang, sekarang namanya menjadi SMP 4 Tangerang. SMP 4 Tangerang. Nah, dari situ tahun 97-98, saya mutasi ke kota Cilegon, kebetulan di kota Cilegon, mulai berdiri SMK Negeri 1 Cilegon, yang dulu namanya STM 1 Cilegon, kalau terkenalnya SMK Kaltim Tangerang. Oke, 2004 sudah menjabat kepala sekolah? Atau 2008? 2008 kalau nggak salah. Kepala sekolah SMK 1? Bukan, waktu itu PLT dulu di SMK 2, terus saya ikut semacam talent scouting, baru ditetapkan di SMK Negeri 1. Background pendidikan kan, Daya? S1 pendidikan matematika. Oke, S2-nya? S2-nya pengembangan kurikulum, dan S3-nya saya mengambil manajemen pendidikan. Wow, ini pikirkan dirinya. Jadi kalau ditunjuk sebagai kepala dinas memang bidangnya ya? Insya Allah. Ada perubahan makan waktu nggak kan, Daya? Ketika ditugaskan oleh wali kota di kepala dinas Kersipan, butuh waktu lama nggak untuk adaptasi gitu? Jadi perpustakaan itu bagian kecil dari pendidikan. Iya. Sehingga kalau yang besar aja sudah kecilnya, hanya tinggal mengambil sikap bagaimana menjadikan perpustakaan berdaya guna untuk masyarakat, sehingga diminati oleh masyarakat sinegot. Itulah inovasi-inovasi yang sedang kita lakukan, dan alhamdulillah seluruh inovasi yang kita lakukan itu menghasilkan peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat. Yang awalnya saya masuk ke perpustakaan 9.04, sekarang sudah 18,60, naik 143 persen. Wow, dalam tempoh satu tahun lebih? Hampir satu tahun lebih kira-kira. Oke, luar biasa kan, Daya? Sukses kan, Daya? Berapa tahun lagi kan, Daya? Untuk pensiun? Kita sekarang berada di 2023, lahir berarti 66, berarti ada di 57 kira-kira ya. Bentar lagi kita di Oktober, tepat di 58, berarti hitungan tahun, dua tahun lebih. Tetapi perjuangan ini belum selesai. Sebagai insang pendidikan. Kanda, kembali kanda, kita melihat postingan kanda juga menyikapi dengan kejadian kebakaran kapal berkas satu di Pelaguan Dekiat ini kanda. Dari sisi akademisi juga, dari putra daerah kota Tlegon, yang dulu masa kecil gak ada di sini, boleh gak kanda? Saya lihat postingan itu kanda bahwa ada protak kemungkinan yang tidak sesuai. Adanya, sebelum diindakit juga di Pelaguan Dekiat ini juga, beberapa bulan lalu, juga mengalami hal sama, mengalami kebakaran. Dari sisi akademisi dan juga putra daerah kota Tlegon, boleh kanda, sedikit nih kanda, berbagi kepada pemerintah kanda? Ya memang Pelabuhan Merat Bekahuni ini merupakan jantungnya ekonomi antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sehingga rutinitas mereka dalam transportasi sangat padat, sangat luar biasa. Maka langkah indahnya apabila bukan mempersulit, tetapi mempertegas berbagai macam aturan dalam rangka pemberian pelayanan terima terhadap pengguna pelayanan yang sifatnya dari darat, menyeberang ke laut, maka kapal pun betul-betul harus betul dilakukan sebuah verifikasi, dok istilahnya, sehingga mereka secara rutin bila pun dilakukan pemeriksaan ulang khusus untuk laik tidaknya. Nah, permasalahan kebakaran kapal, ternyata ini tidak ada ceritanya dari pihak kapal. Rata-rata ini dari penumpang yang sifatnya membawa barang-barang yang mungkin tidak sesuai aturan dan mudah terbakar. Di antaranya, saya ingat betul waktu itu ketika kapal Bukit Barisan, zaman PJKA, itu terbakarnya dikarenakan membawa rokok dan petasan, sehingga kapal itu jadi terbakar, ditarik sampai puluh merkecil, kalau tidak salah, itu menunjukkan bahwa prosedur seperti itu jangan sampai terjadi kembali. Ketika ada kejadian kebakaran lagi, ternyata dari elektrik mobil, ini artinya mobil-mobil juga mulai harus diperhatikan, kirnya, diperhatikan bahwa mobil-mobil yang mungkin sudah bau BBM, itu akan mudah terbakar, maka layaknya mobil seperti itu tidak boleh melintas dikarenakan membahayakan penumpang yang lain. Nah, kejadian yang lain, mungkin di kendaraan itu, kapal misalkan angkutan BBM yang mudah terbakar, ini juga kelihatannya harus betul-betul tidak boleh dicampur adukan sama penumpang, karena ketika terjadi kebakaran di tengah laut, maka korban menjadi lebih banyak, dan akibatnya juga sistem perhubungan ini akan terhambat. Maka protok-protok seperti ini harus betul-betul ketat, diperiksa, sehingga para pegawai yang ada di ISDP ini perlu memperhatikan keselamatan penumpang yang utama, karena nyawa tidak ada gantinya, insya Allah. Maka dengan memperketat, bukan mempersulit, tapi memberikan perhatian maksimal, itu seharusnya dilakukan oleh pihak pemilik kapal atau pelabuhan yang ada, insya Allah. Oke, kandak, ISDP adalah operator pelabuhan, pengawasannya ada di BBCD, Dirjen Perhubungan Darat. Tentunya berbicara musibah, kita tidak menginginkan kandak. Dari akademisi luar biasa, gagasan kandak, artinya ini memperjelas saja. Sebenarnya undang-undang, peraturan terkait BBM sama penumpang itu, sudah ada peraturan. Kementerian Perhubungan Darat. Cuma pertanyaannya, pengawasannya ini kandak, di hari perhubungan ini, tentunya kandak dari sisi putra daerah dan akademisi, boleh dong menyampaikan ke Kementerian Perhubungan ini, supaya regulasi ini dijalankan yang sudah ada. Kami sebagai media, kemungkinan nih, kemungkinan lemah pengawasannya kandak. Sudah kan kandak? Ya, karena perhubungan itu ada tiga komponen, ada hubungan darat, hubungan laut, dan juga hubungan udara, maka kerap kali di hubungan udara juga terjadi ketelakaan. Karena bagaimanapun kelalaian manusia, bisa juga memang kelayakan pesawatnya. Ketika di hubungan darat, selalu berkaitan dengan hubungan laut. Maka hubungan darat yang terjadi bis, truk, mobil pribadi, maka ini juga harus menjadi perhatian hubungan darat menjelang masuk hubungan laut. Karena berpindahnya mereka menjadi tanggung jawab hubungan laut, maka titiknya adalah di pelabuhan. Maka di pelabuhan inilah kelihatannya harus betul-betul serta-merta untuk perhubungan yang sifatnya masal. Sehingga jangan ragu-ragu demi meningkatkan mutub pelayanan masyarakat baik hubungan udara, laut, maupun darat. Insya Allah. Kandak, terima kasih. Kita kurang lebih udah setengah jam nih bincang-bincang. Sahabat Nugas TV, besok di CCM Cilegon jangan lupa ada Pesta Literasi. Bekerja sama tentunya dari pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cilegon bekerja sama dengan komunitas-komunitas tentang literasi dan aksara. Mungkin terakhir, kandak, ada setambahan, kandak? Jadi besok saya sampaikan kepada masyarakat Cilegon maupun pemirsa Dinas Kearsipan dan Pemirsa juga Dinas Kearsipan dan Pemirsa. Bahwa besok itu pertama adalah ada buku yang memang saya sendiri akan menyampaikan bahasannya. Yang kedua, ada juga Dongeng dan Pertunjukan Seni. Insya Allah ini juga visualisasi dari buku diceritakan akan lebih menarik. Mengikuti era digital? Insya Allah. Oke, ini luar biasa. Selanjutnya ada juga Talk Show Literasi Keluarga oleh para psikolog bagaimana untuk mendidik anak kita menjadi lebih baik lagi di pas yang akan datang. Ada juga di sini lomba mewarnai, membaca nyaring, dan tentunya ini untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam literasi. Dan yang terakhir, Pesta Literasi ini juga tentunya didukung oleh beberapa pihak, diantaranya mungkin Lugas TV dalam publikasi, BGP, BPRS, ada juga komunitas-komunitas literasi yang ada di kota Ciligon. Maka melalui kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan kami tunggu kunjungan Anda. Kita hadiri Pesta Literasi semoga ini menjadi manfaat untuk masyarakat Ciligon. Oke, tentunya kegiatan besok itu memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak kita supaya memahami bagaimana menggunakan Android ataupun zaman era digital ya, Ganda ya. Oke, terima kasih, Ganda. Sahabat Lugas TV diberikan bisa kami bincang-bincang kami langsung di Dermaga Eskutip Mall Sosoro, Pelabuhan Merak. Saat ini pelayanan Sporting ya, kapal Dermaga Eskutip. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Salam interaksi.